Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Ibu dulu Setelah teman-temannya saya ceritain Pertama-tama, makilah kita pendidikan Pujudan-pujud syukur kehadiran Allah Selamat hari Atas rahmat dan karuniannya, kita masih beri kesempatan dalam acara ini Dalam acara ini, saya mau menyampaikan Tidak-tidak bagian merupakan Dalam rangka menyambut hari tanpa Tambah kos dunia yang telah jatuh Lada tanggal 31 Mei setiap tahunnya Yang telah memberikan waktu kepada saya Untuk menyampaikan pedagang Sinat ini dalam rangka menunjukkan Hari bebas rokok ini menjadi hari Bisa menjadi hari yang terbebas dari asap rokok Bukan menjadi rahasia umum lagi Dan tidak hari dibungkiri lagi Kalau di kalangan para perakok sebetulnya Sudah mengetahui ataupun merasakan Dampaknya dari banyak rokok Namun mereka seolah menutup mata Dengan bermacam alasan Padahal asap rokok secara ininya sudah terbukti Menyebabkan memperkenalkan peraturan Seolah rokok untuk melindungi kesehatan perakyatnya Namun Indonesia Bisa justru menjadi seolah bagi industri rokok Meskipun sudah banyak Perda-perda yang dikeluarkan Dan sudah banyak peraturan Dan larangan yang telah diberlakukan Misalnya larangan merokok di tempat Namun tidak sedikit pula Atau banyak para perakok Tidak mentaati peraturan yang telah berlaku tersebut Kalau karena itu Kita sebagai warga negara yang baik Dan juga peduli akan kesehatan Marilah kita wujudkan hidup saya Tanpa asap rokok Di awal dari diri kita sendiri Demikian Bidang itu singkatnya Bisa saya sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!